Gengs, sebelum kalian menonton channel ini sampai akhir saya sarankan jangan di skip banyak informasi penting yang buat kalian itu gak terjebak untuk transaksi Vioslimo jadi simaklah dengan bijak jangan di skip-skip karena sayang sekali banyak informasi penting bagi calon pembeli pastinya ya calon pembeli supaya gak kejebak di transaksi seperti apa ikuti channel ini sampai akhir halo selamat siang sahabat garasi Vios Surabaya dimanapun kalian berada Assalamualaikum hari ini saya kayak anak kecil ya gini-gini hari ini Gengs ada curhatan dari calon pembelinya Mbak Adel jadi kemarin itu kemarin ya Mbak Adel kemarin, kemarin malam kemarin malam Mbak Adel dihubungi sama pembeli jadi dia pengen ada gak sih bengkel atau channel dari penjual Vioslimo yang bisa dia bikin konten yang menceritakan tentang after salesnya seperti apa pelayanan after salesnya karena mungkin dia jadi korban ya di transaksi limu gitu ya iya betul nah sebenarnya nama penjualnya kami sudah dapet nama pembelinya juga ada karena memang customer Mbak Adel tapi ya itu apa ya privasi bisnis ya jadi kalau saya sebutin nanti akan terkesan saya menghancurkan salah satu pihak gitu kan gak boleh lah jangan lah jangan seperti itu cuman yang saya sarankan lebih hati-hati memilih transaksi mobil pada siapa kalian transaksi terus juga makanya di review saya sebelumnya nanti saya kasih bocoran review saya yang apa ya itu itu menjelaskan penting banget sebenarnya cuman saya yakin hanya di skip di skip sebenarnya di setiap reviewnya Garasi Via Surabaya itu banyak mengandung informasi penting yang saya sampaikan ke calon pembeli terutama ya itu sih cuman kebanyakan orang kan pengen lihat mobilnya aja penyampaiannya gak di gak di gak di gak di apa ya gak disimak dengan detail justru penyampaiannya itu yang penting sebenarnya kalau unit ini kayak unit kayak gini nih bahan-bahan seperti ini saya pilih satu saya kamera saya ini saya suruh shoot om Farhan ya kinclong ya bagus gitu itu kan dari kamera kalian belum tentu tau dalam-dalamnya seperti apa nah di Garasi Via Surabaya memanjakan kalian saya kan sempet review bahan ya review bahan jadi pilih bahan online kemarin itu saya shoot sampai ke dalam-dalamnya bekas laka atau enggak itu kelihatan semua jadi bijaklah dalam memilih jangan hanya melihat angka murah di awal belakangnya ngancurin atau nguras dompet seperti yang terjadi di saudara kita di Papua itu yang lagi viral tentunya kalian juga tahu bagaimana keluhannya dia jadi transaksi awal 96 itu 96 juta di apa penjual itu mungkin kalau di Garasi Via Surabaya mungkin di kisaran 100 100 jutaan lah kurang lebih jadi memang ada selisih harga 4 juta terus setelah ditransaksikan di apa ya lakukan detail itu habisnya 120 katanya karena kan belinya itu belum termasuk cabut berkas dan lain-lain terus nyampainya pun mobilnya jauh dari harapan awal nyampe mungkin bagus ya tapi setelah dipakai surat-surat belum jadi mobilnya sudah serasa dipakai 5 tahun oke yang saya sampaikan sebenarnya ada di ininya Mbak Adel di handphonenya Mbak Adel jadi dia itu cerita pengalamannya dia transaksi di salah satu penjual dia transaksinya XBB gengs tapi bukan dari internal bluebird jadi dia ambil dari tangan ketiga sekarang kan lagi banyak beredar itu XBB dia tonjolkan XBB nya gitu cuman yang ditawarkan dia kan lebih apa ya lebih menarik daripada orang-orang internalnya bluebird kayak GVS Panlala Anggoy Motor itu kan orang-orang internal yang memang apa ya memang penjualan kalian itu langsung dengan bluebird melalui kami gitu kan jadi ini melalui pihak ketiga yang notabene dia itu apa bahasanya kalau bahasa italinya saya paham bahasanya kulaan jadi dia itu kulaan kulaan bahasa itali bahasa indonesianya apa itu kalau bahasa italinya saya apa jadi dia kulaan ke bluebird di apa ya rekondisi sendiri di bengkelnya nah saran saya kenali dulu bengkelnya orang itu seperti apa sebelum membeli ya jadi kalau bengkel kita sudah jelas seperti ini terus yang perlu saya sampaikan untuk pengikut setia GPS jadi transaksi di GPS itu semuanya dilakukan di pool bluebird untuk upgrade nya ada yang saya lakukan di vendor ada yang saya lakukan di workshop saya jadi upgrade nya itu pasang aksesoris ya kalau untuk pengerjaan teknik terus cat body oven pakai disini nanti kita tunjuk jalan-jalan ke bengkel lah gitu sih jadi apa ya upgrade di bluebird di bluebird surabaya ataupun di bluebird lain itu upgrade pastinya di apa ya kerjakan di vendor seperti itu mana mbak del videonya eh video rekaman suara ya rekaman suara voice note saya pakai voice note yang tadi malam jam berapa mbak del jam 1 tidak oh kirain jam 1 itu itu main setengah 10 itu setengah 10 udah tidur itu padahal ya ya hampir lah hampir ya ini saya play iya loh di play nah ini dia nah seperti ini ini mbaknya maaf ya tapi seperti ini ini voice note nya nanti saya apa ya saya perjelas lah nantinya saya taruh disini ya kalau tidak kedengeran nanti saya bikin jelas di video sama customer dan pelayanan apa juga yang bisa diberi dari BB buat customer setelah masa pembelian itu mungkin kan selama ini kan kalau menurut saya sih belum ada sih dari video-video maksudnya pedagang-pedagang yang bisa terbuka lah buat masalah kayak gitu setelah pembelian karena selama ini kan yang selalu kan ngejual 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 tapi belum pernah ngebahas masalah setelah pembelian mungkin bisa buat pertimbangan calon pembeli kan kalau ada penjual-penjual yang ya bisa bilang kasih kepastian lah buat ke depannya maksudnya setelah pembelian itu customer customer bisa mendapatkan apa gitu kan masalahan aja sih oke itu salah satunya ya disini banyak banyak apa ya kelukesahnya ke mbak Adel sampai gak nangis nangis ya enggak enggak sebenarnya gak nangis kalau nangis saya bingung mau gimana itu oke jadi itu kelukesahnya banyak yang yang apa disampaikan ke mbak Adel ya apa ya saya sempat denger sekilas-sekilas enggak enggak saya dengerin full sekilas pun saya sudah paham jadi selama ini memang di channelnya GVS lancar-lancar saja tapi bukan berarti enggak ada komplain komplain di GVS ada yang namanya orang jualan ex-taksi sudah pasti ada komplain sudah pasti ada kurang kecuali kalian transaksi di auto 2000 di sorum-sorum resmi ya ini itu pun masih ada yang cacat cacat pabrik cacat vendor cacat vendor kata umparan jadi beli mobil baru pun itu enggak sempurna saya dulu pernah punya pengalaman juga beli baru AC-nya bau jadi pernah ngalami enggak pernah ikut enggak dulu yang mobil putih jadi awal beli itu waktu nganterin anak saya kebetulan gurunya ikut di satu mobil sampai di tengah jalan AC bau kayak bau kentut beneran itu fakta nyata itu jadi kayak bau kentut gitu saya sampai enggak enak padahal ini saya saya tahu ini bau AC tapi yang orang numpang kan enggak tahu dia berpikir siapa yang kentut ini kayak gitu udah pasti itu itu pengalaman beli mobil baru terus apa namanya dari bodi luar kita ada beberapa bodi apa namanya spagbor yang sudah apa ya enggak tahu dia bekas kena towing atau apa jadi dia meleot meleot itu bahasa apa ya bahasa Perancis kayaknya jadi meleot gitu itu itu beli mobil baru apalagi beli X-taxi dimana-mana X-taxi itu ini perkataan jujur dari hati saya yang paling dalam sedalam-dalamnya jadi penjual X-taxi sudah pasti terima komplain itu pasti cuman gimana caranya si penjual ini bisa melayani after salesnya itu tadi yang penting nah kalaupun di Garasi Via Surabaya ada komplain banyak ya pastinya komplain cuman komplainnya itu enggak enggak seheboh yang tersebar di di youtube jadi viral jadi komplainnya palingan pasang emblem Viosgenya miring terus juga kadang power window yang apa namanya susah di di kontrol jadi naik turunnya kadang macet nah hal-hal seperti itu pasti jadi komplain terus ada lagi ini pengalaman dari Pak Iwan nih ada satu apa namanya spagbor yang sebelah kanan itu klipnya lepas semua nah hal-hal seperti itu pasti kelengkapan hal-hal kecil pun itu jadi jadi komplain karena memang harapan si pembeli kan sudah pasti perfect gitu kan itu wajar menurut saya dan gimana caranya kita itu tetap melayani jangan sampai ada pembeli sudah transaksi jual putus nah itu kalau saya sebutin satu persatu hancur itu nama-nama yang saya sebut jadi apa ya saya tahu banyak antara teman-teman penjual yang apa namanya customernya banyak komplain gak dihiraukan akhirnya dia curhat ke saya datang ngobrol ke saya datang ke workshop malam-malam juga pernah jadi saya dulu nyesel gak beli di GPS belinya di sebelah itu banyak banyak hal-hal seperti itu nah kalau di GPS salah satu contoh yang jadi icon giveaway Om Mifta itu Om Mifta jadi dia sampai merasa saya diperlakukan kok istimewa banget padahal bukan teman tapi memang saya menjalin persahabatan makanya saya sebut sahabat garasi via Surabaya jadi setelah penjualan after sales disitu hubungan masih terbentuk itu dia yang penting jadi kalaupun BB gak bisa gak bisa apa ya handle komplainnya saya handle di workshop seperti itu itu sih yang kami lakukan mudah-mudahan banyak contoh-contoh yang akan menjadi referensi buat kalian jadi saya bukan mengatakan GPS itu perfect enggak jadi komplain pun banyak di GPS apa ya salah satunya lampu atret mati lampu atret yang satu nyala satu mati itu banyak seperti itu terus hal-hal spilih kalau komplain yang mesin hancur belum eh jangan sampai jangan sampai jadi QCD kita memang benar-benar kita perketat supaya yang apa ya yang akan dipakai oleh pembeli itu tidak mengecewakan pembeli kecewa banyak cuman kan kecewanya karena aksesoris hal sepilih itu bisa kami tangani segera kayak power window macet terus ada lagi komplain dari Surabaya sini jadi bukan komplain itu minta tolong malam-malam itu jam berapa jam 10 telpon om kunci saya ketinggalan di dalam pintunya ngelok saya luncur saya luncurkan tim ke sana jadi hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya pembeli itu serasa bukan merasa dia itu customer dan penjual jadi kayak temenan gitu lah nah itu itu yang kita bangun di GVS Mbak Adel dari obrolan kemarin itu Mbak Adel kasih jawaban apa ke dia yang kira-kira menyejukkan hatinya dia kalau jawaban sih banyak ini tuh yang di garansi oh garansi kita itu bahas garansi kalau di BB itu kan mesti ada garansi ada garansi nah garansi itu meliputi apa aja yang ditanyakan masri banyak itu jadi garansi di GVS itu apa ya bukan di GVS ya di Bluebird kalau GVS itu kan apa ya di bawah naungan Bluebird lah jadi yang saya bicarakan Bluebird nya garansi mesin 6 bulan atau 6000 km jadi yang mana yang tercapai dulu misalnya kilometernya mobil jarang dipakai otomatis kilometernya kan gak sampai 6000 itu dalam waktu 6 bulan nah kalau jangka waktu 6 bulannya sudah habis sudah selesai ya masa garansinya sudah habis tapi kalau kalau kilometernya sudah 6000 ya berarti garansinya sudah habis meskipun masih berjalan 3 bulan seperti itu jadi garansi mesin 6 bulan atau 6000 km hanya mesin gitu dia tapi gak menutup kemungkinan di tempat kita komplain kaki-kaki AC gak dingin misalnya itu banyak datang ke sini ya kita tangani cuman yang tertulis di perjanjian itu garansi mesin keluhan-keluhan lain selain mesin kita coba tangani selama kita bisa bantu gitu ya tapi kalau mobilnya minta di upgrade ke pertuner nah itu yang saya gak bisa bantu jangan jauh-jauh om Farhan bisa jadi tidak tidak hanya membantu di trouble unitnya kadang juga banyak yang membantu om saya sudah bosan sama mobil saya pengen ganti gen 3 jualin dong banyak sekali jualin dong itu banyak banyak banget nah hal-hal karena ganti warna pengen ganti itu om punya saya saya sudah bosan warna hitam pengen ganti warna merah tolong yang hitam jualin itu banyak jadi hubungan antara GPS sama pembeli yang sudah transaksi di kita itu terjalin baik bahkan ada pembelinya dari Jakarta mobil putih ya taksi putih itu sekarang jadi baik sama saya padahal dia belinya gak di saya gak di mana gak di blueboard beli di taksi putih Jakarta karena sering apa ya komunikasi dengan saya akhirnya setiap ada apa-apa dengan unitnya tanyanya ke saya saya awalnya sempat heran kenapa gak tanya sama penjualnya karena itu masalah pengiriman kemarin pengiriman tidak ada masalah tidak ada masalah orangnya itu bilang tidak sesuai harapannya pokoknya kayak komunikasi sama penjualnya sama ini no respon jadi jual lepas jadi waktu baru sampai baru sampai udah banyak keluannya sih katanya jadi geng kalau di kamera misalnya di review catnya paduan warnanya perfect kayak mobilnya GTR kayak Grand Tourismu itu ada kayak gitu cuman apakah kalian berpikir gimana kondisi mobilnya itu kan hanya tampilan warna dan modifikasi bagus memang dari kamera cuman kalau sudah kita pakai itu yang kita rasakan nah itu yang yang lolos dari pertimbangan calon pembeli ya seperti itu terus angka angka awal yang dilihat sama pembeli satu pengalaman nyata yang dirasakan oleh sahabat kita di mana di Papua transaksi unit warna merah gen 3 sampai dia habis 120 juta terakhir saya dengar mau dibalikin katanya mau dibalikin ke penjualnya itu dia kan hal-hal seperti itu yang awalnya berharap kita itu apa ya terima mobil bisa dibanggakan bahkan bisa dia dia apa ya bayangannya ketika saya pakai ini tetangga kanan kiri pasti wow gitu kan tapi begitu nyampe dipakai wah ini jangan kan tetangga saya sendiri sumpek ngeliatnya sumpek bahasa mana sumpek bahasa mana itu ada lagi itu saya mau beli 5 mau otw surabaya mau cek unit dari kemarin janjian sebenarnya kemarin lagi sibuk jadi hari ini jadi pintar pintarlah kalian dalam menilai apa ya mau transaksi dimana karena pembelian mobil itu menurut saya bukan uang kecil ya katakanlah berapa berapa anggap aja dengan upgrade nya misalnya nih 90 juta 90 juta gengs kalau untuk beli esteh bisa buat mandi bencir buat pulau itu 90 juta kalau kalian beli esteh bisa kembung jadi kenali dulu siapa penjual yang akan kalian transferi uang untuk transaksi mobil kenali dulu bengkelnya seperti apa terus penanganannya nanti ke belakang seperti apa kalau bengkelnya hanya bengkel di apa ya di rumahan dia ngerjakan di workshop di rumahan kayak workshopnya give you hancur lah pasti jadi workshopnya give you itu kecil tapi itu bukan produksi disitu jadi hanya upgrade menangani upgrade aksesorisnya saja kalau produksi ditangani disitu sudah pasti komplain berjibun di give you karena apa gak lah ya itu untuk produksi unit kelengkapan apa toolsnya kurang kurang pasti sekarang kalau kalian bandingkan di bengkel-bengkel yang di channel-channel lain ada gak dia waktu pengecekan kolong ada car lift diangkat mobilnya hanya di blueboard itu dia jadi pembeli di blueboard ini kadang kadang apa ya karakternya macam-macam sudah dikasih baik pengen lebih baik lagi kayak di auto 2000 banyak itu jadi beli mobil ekstaksi dia memperlakukannya kayak beli di auto 2000 detail detail banget ininya kayak gini kayak gini kadang saya berpikir ini ekstaksi bukan Toyota yang dari auto 2000 atau dari pabrikannya langsung ini bekas mobil pake banyak pembeli yang seperti itu jadi kadang saya membayangkan kalau kalian beli di channel lain gak mungkin sebaik ini pelayanan sama penanganan unitnya tapi banyak karakter pembeli yang sudah pelakuan kayak gini dia merasa kurang kalaupun saya ada apa ya ada ketegaan dari hati saya saya ambil mobil saya anterin ke Basuki Rahman ke auto 2000 ini Pak silahkan cuman saya orangnya kan gak tegaan gitu ya oke dari Mbak Adel ada lagi yang mau disampaikan sudah sih cukup ini mungkin bisa buat ini nanti saya share kan minta dibuatin videonya oh gitu mantap jadi itu tadi yang disampaikan dari Mbak Adel dan pembelinya calon pembelinya pasti karena dia berniat untuk menjual mobil itu dan transaksi ke Mbak Adel mudah-mudahan apa ya Pak saya doakan tidak merugi banyak-banyak supaya nantinya gak tambahnya banyak-banyak syukur-syukur kalau nanti kerugiannya ditanggung Mbak Adel mundur alan-alan oke itu aja di akhir ini saya sampaikan kalau ngeliat reviewnya GVS usahakan sampai akhir karena ada apa ya penyampaian-penyampaian penting yang bisa buat kalian gak apa ya gak terjebak di satu kasus nanti sayang sekali waktu itu bener banget buat beli pentol bisa buat lempar-lemparan oke lah sampai disini mudah-mudahan video yang yang saya buat ini kali ini dengan Mbak Adel curhatan dari Mbak Adel sendiri itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian oke ada lagi Mbak Adel umparhan jangan meratapi nasib enggaknya gini ya oke dari teman-teman ini siapa tahu mau request mau video apa gengs kalau kalian ada yang mau ditanyakan untuk konten berikutnya silahkan kalau kami bisa pasti kami buatkan kontennya seperti apa kalau ada pertanyaan selama pertanyaan itu bisa saya jawab saya jawab pasti kalau pertanyaannya umparhan kapan saya dapat jodoh saya susah menjawab benar banget oke om sebelum closing sud dulu kesana-kesana tuh sini om naik banyak banyak bejibun ini ada beberapa yang 2015 ini katanya ya ada beberapa cuman saya belum belum ini ya belum review satu persatu unitnya atau belum bahas bahan ini karena apa yang di depan masih banyak yang sudah dicat jadi stok kita benar-benar melimpah banyak banget jangan khawatir silahkan transaksi sebanyak-banyaknya kalau mau satu orang beli lima unit boleh boleh sangat boleh sangat boleh hati-hati oke gengs sampai disini mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh